Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai gratis ongkir ekstra yang ada di tiktok shop Berapa sih potongannya dan mahal banget gak sih, bikin boncos gak sih gitu ya kan Buat teman-teman atau buah seller di tiktok shop wajib banget tau Karena potongan persenan yang dikeluarkan oleh tiktok untuk gratis ongkir itu harus diperhitungkan Kalau gak kita bakalan rugi Buat teman-teman yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share, pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Jadi kita akan masuk dulu ke tiktok Buat teman-teman yang belum tau, gratis ongkir yang ada dari tiktok itu dikasihnya untuk beberapa seller Kan kita sekarang dibatasi ya, ada yang 40 ribu baru free ongkir Terus ada yang 60 ribu baru free ongkir dan lain-lain Nah buat teman-teman yang belum tau, kalian wajib banget nge-share gratis ongkir ekstra Karena kenapa? Karena sekarang orang-orang kan pengennya tuh ada yang gratis ongkir gitu ya Cara aktifinnya, untuk cara mengaktifkan kalian langsung masuk aja ke seller center Disini ada seller center nih, seller center dari tiktok Seller center tiktok, tiktok shop ya Nah terus kalau misalkan udah, kalian bisa langsung aja masuk Nah nanti tuh bakalan ada kayak arahan masukin nomor telepon dan kata sandi Seperti itu, terus kalian langsung masuk ke menu kampanye Aku sudah pernah record untuk cara daftarnya, kalian bisa cek aja langsung Biar durasinya nggak lama, kita langsung aja masuk berapa sih potongan yang didapatkan oleh kita ya Sebagai penjual, mahal nggak gitu ya kan Kita masuk ke seller center, ini adalah aplikasi seller center dari playstore Kalian sebagai penjual bisa membantu banget nih Bisa terbantu banget kalau misalkan kita download aplikasi seller center ini Kita akan masuk ke keuangan Jadi kemarin itu ada yang CO di akun aku Dan kebetulan aku sudah mengaktifkan gratis ongkir ekstra Yang mana gratis ongkir ekstra ini aku aktifkan pribadi dan sendiri Jadi potongan ke kitanya itu adalah 2.000 plus 1% tambah 3% untuk potongan gratis ongkir ekstra Kita buka ya Jadi harga baju yang aku jual adalah di 40.000 Nah jadi handuk yang aku jual itu 40.000 Dan orang yang CO nya itu adalah sekitar 40.000 Dan dia free ongkir ya Biaya pengiriman sebelum diskon ini sebenarnya 8.400 itu ongkir dia cuma karena gratis Jadinya tetap bayarnya di 40.000 Nah harga 40.000 itu belum bersih guys Jadi masih kotor alias harus ada potongan yang lain-lain Kita akan lihat potongannya apa aja sih Nih kalian bisa lihat di kolom biaya layanan program ongkir Karena aku mengaktifkan gratis ongkir ekstra untuk akun aku Jadi kita ada pemotongan sebesar 3% Yang jumlahnya itu adalah 1.200 Karena kan 1% nya dari 40.000 adalah 400 400 x 3% adalah 12 Yang mana disini dihitungnya 1.200 Terus perkiraan biaya komisi TikTok Shop adalah 2.000 plus 1% Jadi 2.000 ini adalah biaya tetap admin dari TikTok Dan komisi penjualannya 1% yaitu 400 Jadi total hitungan atau total pengeluaran yang aku keluarkan di admin TikTok Shop yaitu sebesar 3.600 Kebayang dong buat kalian yang jual produk murah Tapi mengaktifkan gratis ongkir ekstra itu pasti harus diperhitungkan banget Karena kenapa? Karena potongannya itu sampai 3.000 guys Yang aku aja yang harga bajunya itu cuma di 40.000 Potongannya udah di 3.600 Jadi nanti kalian harus perhitungin banget ya Misalnya kalau mau mengaktifkan gratis ongkir program TikTok Kalian harus memperhitungkan sebelum kalian nge-set harga di TikTok Karena kenapa? Karena ya kalian tau sendiri Potongannya juga gak kecil guys Jadi daripada misalnya boncos gara-gara mengaktifkan gratis ongkir Mending gak usah diaktifkan sama sekali Tapi kalau memang pengen diaktifkan kalian harus perhitungkan ya Perhitungkan biaya layanan programnya berapa persen Sama perkiraan biaya komisi TikToknya di berapa persen Tapi guys untuk 1 Juni nanti kan sekarang Mei Nanti untuk di bulan Juni itu bakalan ada pengurangan admin biaya TikTok shop Jadi lebih murah Aku lupa persenannya karena dirubah sama TikTok itu berdasarkan kategori produk Jadi misalnya kalau baju berapa persen Terus peralatan rumah tangga berapa persen Kemudian elektronik berapa persen Jadi presentasinya beda Persenannya berbeda jadi gak sama ya Kalau ini kan 2000 plus 1% itu biaya tetap untuk semua produk Nanti untuk per 1 Juni bakalan ada pengurangan biaya Untuk admin yang akan dikeluarkan oleh seller ya Jadi lumayan banget guys Ada penurunan untuk program biaya jualan di TikTok shop Nah seperti ini hitungannya Jadi buat teman-teman yang pengen tau Atau yang belum ngerti Boleh komen aja langsung Karena kenapa Karena kalian harus perhitungkan ya Mengenai admin-admin kayak gini Supaya kita gak boncos dan gak rugi Oke guys itu dia video dari aku Mengenai program ongkir Kenapa aku deskripsikan seperti ini Karena biar lebih ngerti gitu Jadi potongannya berapa perak Atau potongannya berapa ribu gitu ya kan Kalau dijelasin dalam Apa namanya Tabel yang dikasih TikTok Kita kan masih kurang Apa ya Takutnya ada yang belum ngerti gitu Nominal-nominalnya berapa Makanya aku langsung jelasin di TKP kayak gini Oke guys itu dia video dari aku Semoga dimengerti Dan jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye ya selamat menikmati